Pengungkapan peredaran narkoba di Sumatera Utara terjadi di beberapa daerah. Di Langkat dan Medan, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan 55 kg sabu. Sementara di Batubara, dua orang ditangkap saat sedang membungkus ganja untuk diperjual pelikan. Sebuah minibus berpenumpang dua pria di sergap aparat Polsek Patumbak saat melintas di kawasan Kabupaten Langkat dengan tujuan Medan, Sumatera Utara. Setelah didesak oleh petugas, pelaku mengaku menyembunyikan bungkusan sabu di bawah lantai mobil bagian depan. Total polisi menemukan 4 kg sabu dalam kemasan teh Cina. Di lokasi berbeda pengembangan kasus penyelundupan narkoba di kawasan Sumatera Utara mengungkap keberadaan kurir sabu di sebuah hotel di jalan Wahid Hashim Medan. Polisi menemukan 5 kg di bagasi mobil yang lagi berada dalam kemasan teh Cina. Barang haram ini merupakan pesanan seorang bandar di Surabaya, Jawa Timur dengan total transaksi 40 miliar rupiah. Dari hasil penelusuran kasus peredaran sabu lintas provinsi, tim Polres Tabes Medan berhasil menggagalkan penyelundupan sabu hingga 55 kg dalam satu pekan. Ini suatu hal yang sangat mencengangkan karena dalam relatif tidak lama polsek jajaran kami bisa mengungkap 55 kg narkotika jenis sabu dan ada 20 ribu butir ekstasi. Saat ini polda Sumatera Utara terus menggencarkan perang terhadap narkoba. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapahara, Ainyus melaporkan. Warga desa bagan dalam kecamatan Tanjung Tiram Batubara, Sumatera Utara menyaksikan penangkapan Sofyan dan Pak Itam oleh unit reskrim Polsek Labuhan Ruku. Sejak lima bulan terakhir, aktivitas keduanya meresahkan warga sekitar. Pasalnya, kedua tersangka merupakan bandar sekaligus pengedar ganja dan menjadikan tempat tinggalnya sebagai tempat bisnis barang haram. Penyergapan dilakukan saat Pak Itam dan Sofyan sedang memungkus barang dagangannya dengan kertas nasi. Polisi pun langsung membawa 60 paket ganja kering siap jual sebagai barang bukti kejahatan kedua tersangka. Oleh Pak Itam, satu paket ganja dijual hingga 200 ribu rupiah. Bang, hasil penjualan sendiri di usaha apa, Bang? Tidak tentu, Bang. Kadang-kadang dapat 3,5, 350, kadang 2,5. Dibunakan itu apa, Bang? Kadang itu saya cakap tadi, itu mama saya sakit. Maksa saya jual itu, Bang. Polita-tataan lah saya jual barang haram itu, Bang. Polakunya ada dua orang, jenis daun ganja kering. Ditaksir kurang lebih setengah kilo masih ada. Kita masih dalam pengembangan, Pak, untuk siapa memasuknya, Pak. Polisi menjerat kedua tersangka dengan Undang-Undang Nomor 35, Pasal 114, Ayat 2, tentang narkotika dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Dari Batu Barar, Sumatera Utara, Fadli Pelka, INews melaporkan.